Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate Salah gak? Ya, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah Kali ini kita balik lagi ke Notif, Nokrom Otomotif Dan gue akan ngebahas tentang modifikasi BMW E36 Nah, kalau kalian belum, kalian coba nonton video sebelumnya ada di atas tuh Nah, sekarang gue pengen coba lihat modifikasi salah satu BMW dari Mas Arya Ramadhan Yang ini spesial ini Karena ini bukan sembarangan ini Walaupun warnanya putih, tapi bukan putih kaleng-kaleng ini Langsung aja ya, kita panggil Mas Arya Mas, wah Susah banget Apa kabar mas? Baik dong, baik dong Aduh, ini kita udah dikasih kesempatan lagi Ini adalah, ini kayaknya mobil balap ya Mas Arya Peruntukannya sih buat balap Peruntukannya buat balap? Peruntukannya buat balap Tapi masih bisa dipakai untuk Delhi? Masih ada AC Masih ada AC? AC, radio, tape, semua ada di Tapi peruntukannya untuk balap? Itu kan ada stikernya, ada pialanya kok Ini kan biasanya kan kalau masuk ke sirifit ya? Iya, kemarin kita pakai isom, kita pakai balap turing Balap turing? Balap turing Apalagi mas? Kemarin kita balap tarmac rally juga di Mekarna Tarmac rally? Alhamdulillah semuanya podium Oke Hasilnya memuaskan lah Bisa pakai drifting juga gak? Drifting kemarin baru latihan, tapi kalau ada event mungkin kita masukin Tapi bisa? Mau gak dicoba? Enggak lah, gue gak bisa ya Baru mau ikutan belajar drifting Bareng sama Juragan X-A-R Team Oke mas, langsung aja mas Coba mas, kasih tau dong mas Apa aja mas detail-detailnya untuk si mobil BMW E36 yang diperuntukkan untuk balap ini Oke, basicnya sebenarnya gini Ini salah satu mimpi mas juga nih Jadi kalau dilihat Kita tahu lah ini E36 Tapi body kit, pemilihan kaki-kaki apa semua ini buat balap Jadi body kitnya ini adalah body kit BTCC kalau kita lihat Ini? STW Bahannya apa ini mas? Bahannya ABS Plastik juga ABS Plastik juga ABS Plastik juga Oh gak ada yang fiber ya Oke Kap mesin juga kita ganti Kap mesin ini apa? Karbon? Iya Karbon, tapi kita stikerin putih Ini mas, pengennya putih Mas, pengennya putih Buat dikit satu aja, mau beli kan satu Harganya? Oh harganya Iya Segitu di Pasaran, pasaran Oh pasaran Yang berada di pasaran? Nah itu dia, gak ada di pasaran ini mas Oh gak ada di pasaran? Iya, gak ada di pasaran Ini memang special limit untuk mobil balap E36 Body kit ini STW Nah ini, karbon, kap karbon Kap mesin sama bagasi waktu itu mas bikin Berapa ya? 6,5 atau 7,5? 7,5 juta Kap mesin sama bagasi, berarti bagasinya udah karbon juga boy Ini karbon Untuk ringan kan? Nah, untuk ringan Terus, side skirt gak pake ya? Side skirt memang enggak Jadi kalau BTCC itu ya seperti ini Jadi dia cuma bumper depan Sama bumper belakang Sama diffuser belakang dan wing Oh diffuser belakang, berarti kita langsung ke belakang boy Soalnya di sampingnya gak ada apa-apa ini Iya Nah ini adalah Ini bumpernya? Oh iya, karbon Kap bagasinya karbon Terus wingnya juga Wingnya juga karbon? Tapi kita stikerin putih Wing karbon berapa duit mas? Itu satu set Oh, 7,5 itu udah? Beper depan, bumper belakang Apa? Bagasi belakang Bagasi sama wing Sama wing Satu set Diffuser? Diffuser, begitu aja kosong Oh, berarti gak pake? Gak pake Gak pake Karena mas ganti kenal pot yang model DTM ini, saya bring Jadi gak bisa nempel diffuser ya? Terus, ini apa nih mas? Ini pin hood Pin hood ya? Iya, ini pin hood Jadi kalau dibalap kan gak boleh pake original kan? Karena kalau amit-amit kita accident Dia ngunci kalau pake original Ini ya, coba kita buka boleh ya? Coba aja di, enteng Wah, enteng boy Oh, tuh, kalau dibuka baru keliatan ya? Ini karbon boy Karbon 7,5 juta tadi tuh Itu murah pemahal ya? Gue gak ngerti Dalemnya begini doang ya? Iya Mas ini masih iket mati Jadi satu sama roll bar Jadi yang surut bar belakang ini masih iket mati Oh, surut bar belakangnya? Mas iket mati Ke roll barnya? Ke roll barnya Jadi ke sasis juga Terus ini kan Standarnya 36 dia ada Ban serep Nah ini mas buang untuk enteng Mas matiin Mas matiin Aki Tapi kayaknya lebih gede ya? Iya Tapi pegangannya mereka tuh udah mas ganti juga Jadi lebih kuat Lebih aman lah Untuk motorsport ya Untuk motorsport Oke, itu tadi untuk eksteriornya Iya Sekarang kita belum buka cup depan Tadi kita balik lagi ke depan Engine Engine dong Kan katanya untuk balap Berarti yang pasti bakal di improve maksimal Kan pasti ya Mesin dong Boleh Emang penasaran deh Ini banyak yang nanya sih Oh ini banyak yang nanya? Banyak yang nanya Mesinnya mesin M3 nih mas Salah Ternyata mesin standar Hah? Mesin standar ya? Mesin standar BMW M52 itu yang 323 ya? Standarnya 323 Standar 323 Tapi stroke up Mas waktu itu Iya Ini stroker 2800 Oh Dia berarti basicnya Sebenarnya kan banyak yang ngerubah ke 3000 ya Tapi waktu itu mas berpikir Square nya M52 itu di 2800 Karena M52 Yang BMW bikin itu Di 2800 Sebenarnya pengen upgrade ke 3000 ya Untuk HP yang lebih tinggi Tapi performance sama durability kan Jalannya berbeda nih Iya Nah kalau mas Udah lah untuk durable lah Jadi kalau mau balik Lebih ngejar dulu durability nya Isi oli Isi bensin Isi bensin Selesai Isi bensin Selesai Iya sekali-sekali cek radiator boleh lah Ini masih keliatan standar banget deh Standar Standar Ini aja mas pake Biasanya kan mobil-mobil banget pake Sapu hijau lah Iya iya bener-bener Ini masih pake ini ya Masih warna Ini pake Oh masih bisa ya Masih bisa Masih bisa Oh gitu Ini masih bisa Eh masih bisa Ini udah Ini sama kayak tadi ya Sudbar nya Ini dari Jerman Berapa harga aja mas? Tadi berapa ya? Lupain Ratio 1,5-2,5 juta Oh 1,5-2,5 juta Echu masih standar berarti? Echu masih standar di remap sama pade Belum pake dust tag gitu-gitu? Belum Standar hanya remap aja? Hanya remap Karena Echu standar BMW itu banyak yang bisa dimainin di Jadi dari udara masuk Dari AFR nya Dari tingkat kelembapan udara yang masuk Kita bisa setel semua Rich bensinnya Atau linnya Itu udah bisa Berarti gak perlu pake dust tag Kalo BMW mau pake balap Itu cukup mainin di Echu nya aja Balik ke personalnya Balik ke personalnya Jadi kalo misalnya dia lebih percaya Pedenya pake dust tag Ya pak monggo Iya bener juga Tapi kalo emas Lebih suka Echu standar sih Ini lampu-lampu semua masih normal hidup semua ya? Masih original semua Masih original semua Nih gue tadi kebayangnya tuh Dalemnya tuh udah Ribet-ribet Udah open air lah minimal Iya Udah open filter Udah ada Mungkin ada Ini aja Exhaust aja mas ganti Ini mas bikin di Rio Exhaust Jadi dari heater Downpipe Sampai belakang Itu di mas Rio Berapa itu? Mas Rio itu Rio SB Nah itu dia Berapa Berapa duit itu? Mas Rio waktu itu Berapa ya mas lupa? Endorse juga nih Estimasi 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 10 apa? Hampir 10 ya Hampir 10 jutaan itu untuk bagian Exhaustnya tuh Udah full ya dari heater Dan bagus banget buat Bagus banget Beri 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 Carbon tapi dilapis ya Iya Karena tadinya Kalau kita karbonin gitu Kesannya balap banget Jadi mobil kayaknya ini gitu Mas suka putih bersih Klimis gini loh di Ya beda Ini dia nih Mobil balap yang bisa dipakai untuk mejeng Kisah laki blat nih mobil sebenernya nih Kamu balap aja Tidak disentuh aja ngapain mejeng-mejeng Itu tetap harus bersih Karena rollnya udah berbeda sekarang ya Kalau dulu mobil balap berantakan Kalau sekarang tidak Boy Mobil balap itu juga bisa jadi mobil kontes Ada pepatahnya ya? Avery apa? Oh itu Coba coba mas Coba mas Not every show car is a race car But a race car is a show car Gitu 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 Oke untuk mesin kita tutup dulu Nih dia ngeloknya nih Pake kayak gini nih Harus pake pinhut Ini caranya gampang nih Ini kuat ya mas ya Kuat kok Tuh Ini waktu itu mas dikasih sama Uda Oh ya dikasih sama sakpada ya Ya ini bagus ya Oh ini berapa ya mas? Pinhut waktu itu kita di Pasarannya Malaysia Si Uda beli Si Uda waktu itu Beli banyak Jadi dapet diskon Dapet harga khusus gitu Waktu itu kan kita ada beberapa mobil balap ya Emang waktu itu pas ada sisa Ini dia kasih ke Mas Ini berapa kira-kira? Kalau gak ada berada di Kalau gak salah disana itu harganya 600-700 ribu ya Kalau di kursin Indonesia Kalau di kursin Indonesia 600-700 ribu untuk Depan doang apa depan doang? Depan doang Belakang? Yang belakang itu mas beli Kalau gak salah Sama ya Segituan 600 ribuan Berarti depan belakang 1,2 juta Ya segituan lah Dalam Ayo kita ke dalam Ini mantep Joss Ini full bucket Ini full bucket nih Bangkunya nih Joknya full bucket nih Ini biasanya udah-udah Gue sakit pinggang nih Nah ini interiornya Ini bener-bener Mas kopi Balap BTCC Seperti apa Ini mas kopi Dalamnya Ini roll cage ya namanya Roll bar Roll bar apa roll cage Sama aja sih Roll bar sama roll cage Jadi jok sparko Setirnya momo seperti ini Ini momo ya? Iya Momo BMW Terus Harnessnya ini sabel Nah ini bener-bener Kayak BTCC Waktu itu Ya ini begini Regulasinya Regulasinya Gila nih Lu bener-bener Menghidupkan mimpi lu berarti ya mas? Yes Yes Childhood dream Nah ini nih Yang paling penting nih Kebanyakan E36 Ininya wondoy Turun gitu ya Turun Iya kan Kalau mobil balap aja rapat Iya Wah banyak barang Untung gak ada barang aneh-aneh Ini roll cage kayak gini Ini istilahnya apa nih mas? Ini udah standar FIA ya Waktu itu kita Di buku IMI Kita lihat Standarisasinya seperti apa Dan kita aplikasikan Nah Mas Konsepnya bangun mobil ini Adalah Sebenarnya Pengen balapan Tapi pengen harian juga Jadi Biasanya kan banyak balapan Kayak Oh udah towing mobil Mas gak terlalu pengen tuh Maunya dibawa jalan aja gitu Harus dibawa jalan Kenapa kita bawa jalan Kita dapetin feel Memang mobil ini Iya kan Kita bicara Memang mobil ini Jiwa-jiwa Menjiwai mobil ini Iya kan Jadi Kalau misalnya Amit-amit Di hari H ada apa-apa Kita tahu Di hari sebelum ya kan Iya bener Masih bisa di Diatasi Tapi kan emang Kalau di dunia balap itu Biasanya Kayak bangun candi Semalam jadi Semalam jadi Semalam Mas gak terlalu suka tuh Yang kayak gitu-gitu Ini Roll cage berapa duit mas Ini Ini mas Full bangun Di fix garage juga Di fix garage Di kaiman Halo kaiman Di kaiman ini semua Dapet salam dari obri Ini manis banget Menurut lo di Berapa ini roll cage nya Jadi waktu itu Yang kita bikin roll cage Nah ini dashboard juga mas Gak lepas di Jadi kalau Ali liat Ini kan nembus dashboard Laci juga masih bisa dibuka Ini kan Roll cage nya nembus Semua kesana Nembus semua kesana Jadi bener-bener Dashboard nya masih Mau dihidupin Masih Jadi masih komplit Nah Untuk Lebih racing nya Yang ini Kita custom nih Jadi ini pake Pake plat Iya Pake plat Ini pake plat Di fix garage juga Iya ini fix garage juga Fix garage yang bikin Jadi rapi Rapi banget sih Gitu Masih hidup Ini apa nih Ini Buat ngecas Oh buat ngecas Oh mobil balap Butuh ngecas juga rupanya Kalau kita mau GoPro live Oh iya bener ya Baya kan mau apa Bisa ngecas Oh iya langsung ada Slot USB Ini lampu ya Ini lampu Ini van Ini van Ini dua Yang ini untuk Firex Ignitioner Jadi di kaki Aldi tuh Kalau Aldi ngolong Itu sebenernya ada Firex Ignitioner lagi Yang 4 kilo Jadi kalau misalnya Amit-amit mesin Kenapa-napa Kita pencet itu Firex Ignitioner langsung Nyemprot ke Otomatis ke Mesin Buat api ya berarti Buat firex ignitioner Nah kan regulasi Memang harus 6 kilo ya Minimal di mobil Jadi ada Ada satu lagi di belakang Yang buat Yang buat regulasi lah ya Di situ sama di depan sama di tanah Ini dua-duanya mas Dua-duanya Ini kalau gue pencet sekarang Tidak harus Harus mobil jalan Dan temperatur Harus Di atas tengah Harus panas dulu Baru dia bisa Baru bisa bekerja Gila sensornya keren dong Kita bikin Dia ngebaca sensor temperatur Jadi kalau misalnya Amit-amit nih Mau mindain mobil Tiba-tiba mencet-mencet apa Itu gak bakal kerja Gitu Jadi dia harus Baca temperaturnya panas Baru switch ini bisa bekerja Gila Keren Dan ini masih ada head unit Masih ada head unit Bisa dengerin loh Bisa dengerin lagu Masih ada head unit Ya kan Masih lengkap Speaker apa Masih ada di AC masih ada Ini masih ada ya Ini apa sih Pakai bluetooth Eh pakai USB Ada di Ya Allah Canggih banget Ada semuanya Eh Gimana caranya ini Gimana nih Oh ada disknya Pioneer Tuh bluetooth Berarti ada bluetoothnya nih Lengkap di AC Tape Bluetooth Semua Lengkap Ada semua Tapi bukannya kalau misalnya Pakai buat balap AC itu malah Memperberatkin Bener Memperlambat Tapi Balik lagi Ada Ada TV nya juga Wah ada TV kecil Ada TV kecil Ada TV kecil Ada banyak Ada TV kecil Memang Memang Bisa dibilang AC memperberat Memperberat Apa Kinerja Performa Kinerja mesin Tapi Enggak Ngaruh Banyak sih Menurut mas Kita balap Kita balap Kita matiin AC Pas balap Gitu Jadi tadi roll case Berapa nih harganya Belum di jawab Lu pasti penasaran juga Berapa mas Roll case ini Kemarin itu Mas Sebenernya pas bangun Ini Semuanya di Kaiman Di fix garage Jadi Ini Ngecat full Mas Siram Terus bikin roll case Bikin bordes ini Terus Itu Sistem Fire extinguisher nya Semua segala macem Ini di kaiman semua sih Pokoknya kemarin Memang Hitungannya Yaudah kak Oh gue cuman ada budget sekian Bisa gak nih Tenang deh Kayiman support Pokoknya Yang penting buat balap Bukan price list ini Bukan price list ini Bukan price list Tapi kalau untuk Kita kan kakak dan adek Bound lah Kalau misalnya Kalau misalnya nih mas Di tempat umumnya gitu loh Bikin roll case segini itu Habis berapa Nah ini kalau Aldi Coba nih Ini seamless Jerman Simless Pipas dari Jerman Simless Jerman Simless ada dua jenis ya Ada yang dari Cina Ada yang dari Jerman Itu Ketahanannya Dia Lebih kuat yang ini Lebih kuat Jerman Lebih bagus Jerman kan Nah seamless Jerman itu Satu mobil Roll cage itu Biasanya 15-20 15-20 juta 15-20 juta Tergantung kita Berapa titik ya Roll carnya Ini regulasinya Mas bikin Standar untuk rally Untuk rally Standar untuk rally Udah bisa ke semua muanya Makanya ini kan X Jadi untuk nahan ini ya Untuk navigator juga Kebolak balik Segala macem Terus jok berapa duit mas Jok ini mas Dapet second Berapa Jok sama seatbelt itu Wakti itu Oh sepaket nih Jok sama airwaksnya Wakti itu ada orang Mau ganti tema Itu Berapa ya mas Lupa di Di bawah 10 lah Di bawah 10 juta Di bawah 10 Ini Iya Jok sama seatbelt harnessnya Harusnya kan di atas 10 Iya makanya Itu harga 1 Menurut mas Satu jok sama satu harness Ini dapat kanan kiri Jadi waktu itu Kayak yaudahlah Daripada Ini ya Terus ini apa sih mas Nah ini sebenarnya buat Buat apa Ngelindungi tangan kita Kalau amit-amit Kita kegulik Jadi kan yang namanya Rally kan kita Nggak Minim inilah Apa Kalau di sirkuit kan kita tahu Lepe Ya udah muter aja gitu Kalau rally kan Obstacle nya gak jelas Tiba-tiba ketemu aspal Tiba-tiba ketemu gravel Atau apalang Tiba-tiba ketemu mantan Nah itu dia yang paling berat Kloakson Pokoknya Kloakson Omelin gak Itu Untuk ngelindungi tangan Supaya gak keluar aja Jadi apapun yang ini Biar gak keluar aja Jadi ini Kalau kita ini Dibuka ya Disangkutin untuk jendela Jadi kalau kaca kan pecah Kalau ini kan gak bahan Biar drivernya gak keluar Kalau pun pecahan-pecahan kaca Mungkin gak langsung masuk ke dalam semua ya Kalau misalnya Amit-amit nih Kalau misalnya emang kita kegulingnya Parah banget Dan Emang ini kita gak Kita gak sampai Lempar keluar Tetap ada ininya Terus apalagi Ini masih standar ya Masih Masih handbrake standar Ini cuma short shift Ganti short shift Ya kan Gitu Seru banget Seru banget ya Mobil balap yang bisa dipakai jalan-jalan Bisa dipakai jalan Mau pake jalan? Pake jalan Aduh Kayaknya gak deh mas Gue hadak dikdok Pake jalan kita muter Bisa di Agam kok Tenang Ayo kita jalan aja Orang pake AC Iy pake AC Pake AC Lengkap Ayo naik Ayo Let's Semua rem juga udah BBK Rem udah BBK Pake 4 port Yang belakang masih standar Tapi punya 330 BMW Oh jadi lebih Lebih gede ya Bonggulnya ya Meternya lebih besar Bonggulnya juga lebih besar Terus Under carriage Udah pake X-brace juga Terus di depan Terus di belakang Udah pake Link stabil juga Semua udah Udah kenceng-kenceng Semua Sudah diikat semua Dan yang pasti depan udah pake BBK Ya Big break it Ya udah pake BBK juga Untuk velg sendiri mas Ini pake Ngejarnya tuh sebenernya Pake ring berapa Kalau untuk balap-balapnya gitu Jadi ini mobil Kalau liat eksteriornya Kalau kita google nih Kita pencet gitu E36 STW Atau E36 BTCC Ini lah Persis Persis Velgnya Body kitnya Warnanya Ya begini Oh ini bener-bener Menggapai mimpi ini Ini bener-bener Mimpi mas Mempunyai mobil balap E36 BTCC Ya ini Gito Dan terakhir Terakhir Ini Oh iya Itu wajib Ini apa ini Itu sebenernya Antena untuk Komunikasi ya Ke pit Atau kemana Oh kirain buat Ngabar-ngabarin gitu Ya ngabar-ngabarin Siapa pun bisa Tenang aja Selama masih Koneksinya Nyambung ya Oke boy Mas Arya sekali lagi Makasih banyak Sama-sama Udah diizainin gue dan tim HSR Buat Anytime Bongkar-bongkar Mobil-mobilnya mas Arya Dengan seneng hati Ini Ini jadi balik lagi Kayak tadi E36 itu banyak Dan masih bisa Dimodif-modif Kemana-mana gitu Tergantung spesifikasinya Kita mau pelariin kemana Nah itu dia Ini kan tadi kan Kita udah ketemu yang street racing nih Mungkin nanti gue akan coba cari Narasumber yang Dia punya E36 Tapi dibikinnya Dengan konsepnya VIP atau legend Elegant Ada juga Pasti ada Nanti kita akan coba cari Nah oke boy Sekali lagi gue ucapin Makasih banyak udah nonton Jangan lupa nih Di follow juga Instagramnya mas Arya Apa mas Arya A-R-I-A 284 28 April tuh berarti Jangan lupa di ucapin Oke Gue Aldirah Senderdiri Dan mas Arya juga Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Jangan lupa Supaya Gimana Menurut SYo Sales Sりah Sini 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 Terima kasih.